Intro Ya itu kurangnya kesadaran masyarakat Reduksi sampah di sumber di Jakarta itu rendah banget Jadi saat ini itu sampah yang masuk itu 7.500 ton per hari Setiap tahun meningkat Tahun 2008 saja 4.500 ton Jadi sekarang 10 tahun sudah 7.500 ton Jadi reduksi sampah di sumber itu masih rendah Iya berdasarkan riset terakhir itu usia kita tinggal 2 tahun lagi Karena banyaknya sampah tersebut Memang ada upaya-upaya untuk memperpanjang usia TPST Bantar Gebang ini Tapi tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mereduksi di sumbernya Ya sama saja upaya itu Iya Saya dorong masyarakat itu ya Mengurangi sampahnya Kalau dia sudah pilih di rumah Jangan dibawa lagi ke TPST Bantar Gebang Boleh dijual ke bank sampah Kemudian kalau misalnya dia ke supermarket itu bawa tas belanja sendiri gitu kan Kemudian juga bagi pengelola-pengelola restoran misalnya ya Nggak usah lagi ada stro sedotan itu ya Beberapa restoran itu sudah menghilangkan strohnya gitu Kemudian bagi misalnya produsen-produsen Itu menghasilkan produk-produk yang plastiknya kurang plastik lah seperti itu Itu sih harapan saya untuk di Jakarta Oke Pertama Concernnya itu adalah awareness Awareness terkait pengelolaan sampah secara bertanggung jawab Kenapa bertanggung jawab? Karena Kalau misalnya tadi kita ada sesi namanya sesi pilah sampah Di sana kita benar-benar merasakan Betapa sulitnya kita memilah sampah Kita mengelola sampah apabila sampah itu datang dalam keadaan tidak terpilah Mix Jadi fokusnya di sini adalah concern terkait pemilihan sampah Karena waste segregation itu adalah hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah Karena itu adalah awal atau permulaan dari pengelolaan sampah selanjutnya Seperti itu Tidak terkait pemilihan sampah Tidak terkait pemilihan sampah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!